Bukanya selebar bahu, kakinya lebar, ke bawah, ke atas, balik lagi, ke belakang. Kok kayak baru liat ya? Ini Bang Kris lagi di jebol. Sekarang mau latihan dulu. Hah? Latihan? Iya. Mana alat-latihan ya Bang? Ya emang latihan harus pakai alat aja, ikutin video Bang Kris. Nah, oke baik sahabat Bang Kris, kita akan mulai dengan pemanasan dulu buat di rumah aja, oke? Bang Kris taruh sini dulu ya, biar kelihatan. Nah, oke. Untuk yang pertama, kita bisa melakukan jumping jack 30 detik, oke? Untuk gerakan yang kedua, kita akan melakukan high knee. Seperti ini gerakannya. Untuk gerakan yang ketiga, Bang Kris akan melakukan gerakan shuffle step. Oke, Bang Kris sudah beres nih pemanasannya. Sekarang kita akan langsung mulai aja untuk latihannya. Eh, tapi sebelum kita mulai latihan bebannya, kita langsung minum Prevo dulu, biar lebih bertenaga dan ikatin fokus pada saat kita latihan. Yuk, biar latihannya makin semangat guys. Seger banget nih, pasti latihannya makin semangat. Buat temen-temen yang pengen, langsung klik link di bio ya. Di bio Bang Kris dapat potongan harga 5% loh, enak banget kan? Yuk, kita langsung mulai aja latihannya. Latihannya apa aja sih Bang? Untuk gerakan yang pertama, Bang Kris akan melakukan beberapa variasi push up. Gampang banget kan? Yuk, kita langsung mulai aja. Untuk gerakan yang pertama, kita akan melakukan regular push up. Seperti apa gerakannya? Oke, kita langsung aja ya. Posisikan badan seperti ini, temen-temen. Buka selebar bahu seperti ini. Turun ke bawah seperti ini. Ya, 3, 2, 1, mulai. 1, 2. Nah, sekarang kita akan melakukan gerakan yang kedua. Namanya adalah diamond push up. Atau push up segitiga seperti ini, temen-temen. Nah, ini tuh bagus banget buat ngelatih bagian dalam dada. Atau bagian origo. Atau origin. Atau bagian inner chest. Nah, ya. Posisi seperti ini. Ke bawah. Sekarang kita akan lanjut ke gerakan yang ketiga. Kita akan menggunakan typewriter push up. Gimana bang? Nah, ini pasti kalian jarang lakuin ya. Jadi posisinya agak lebar. Wide. Ya. Tapi nanti kalian bergerak ke kanan dan ke kiri. Oke, kita langsung mulai aja. Oke. Luar biasa nih. Langsung keringetan guys. Jadi nggak usah harus ada alatnya. Sekarang kita lanjut ke gerakan yang keempat. Nah, untuk gerakan yang keempat ini. Ini adalah push up kucing. Atau Hindu push up. Ya, temen-temen ya. Nah, gerakannya gimana sih bang? Gerakannya ini selain dia melatih otot, dada, dan shoulder. Juga tricep kita. Dia juga akan membantu kita melatih flexibility. Nah, flexibility itu adalah fleksibilitas temen-temen. Jadi lentur. Kelenturan ya. Jadi biar badannya itu tidak kaku. Yuk, kita langsung mulai aja. Kayak gini temen-temen. Bukanya selebar bahu. Kakinya lebar. Wait. Gini ya. Kemudian turun ke bawah. Kemudian ke atas. Kemudian balik lagi. Kemudian ke belakang. Ke bawah. Ke atas. Balik lagi. Ke belakang. Nah. Ke bawah. Ke atas. Balik lagi. Ke belakang. Capek banget. Luar biasa. Oke. Bang Kris akan lanjutin lagi videonya. Tapi tunggu di part 2. Oke. Bang Kris akan lanjut latihan lagi ya. Lanjut ke video berikutnya.